Dalam tulisan surat telegram tersebut tertulis You have been misinformed about me, I am very much alive Yang artinya, kalian telah menerima kabar yang tidak benar tentangku Aku benar-benar masih hidup katanya Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, pembicaraan tentang segitiga bermuda Memang ini gak akan ada habisnya kalau kita bahas Dan ini merupakan sebuah tempat mistis yang namanya itu sangat harum Ya kan, di dunia konspirasi gitu ya Dan masih banyak hal-hal yang belum bisa dipecahkan dari lokasi ini Karena perairan yang terletak di samudera Atlantis ini Yang tepatnya di utara kepulauan Karibia gitu ya Memang sangat banyak menyimpan hal yang misterius Sudah tidak terhitung jumlah daripada kapal, pesawat, serta alat transportasi lain Yang hilang di tempat ini Dan sampai detik ini tidak diketahui apa penyebabnya Dan di mana letak bangkainya Dikenal sebagai perairan yang sangat luas Kurang lebih 4 juta kilometer bujur sangkar Yang membentuk garis segitiga Di mana titiknya itu berawal di kepulauan bermuda Tepatnya untuk bagian utara Lalu ada Puerto Rico di titik bagian selatan Dan pantai Miami di titik bagian barat Jadi benar-benar membentuk segitiga Kalau kalian perhatikan dari petanya Namun geng tempat ini kalau kalian cari di Google Maps itu tidak bisa kalian temukan Gue sudah mencoba untuk mencari tempat ini melalui Google Earth gitu ya Kita cuma menjelajah melalui Google Earth Tapi tidak ada titik yang jelas tentang segitiga bermuda ini Makanya tempat ini dijuluki sebagai Devil's Tree Angel Alias segitiga setan Sudah banyak kapal yang tertelan di sana Peristiwa paling besar itu terjadi pada tanggal 5 Desember 1945 Tepatnya pada hari Rabu Yaitu hilangnya 5 pesawat pembom milik Amerika Yang bernama Grumman TBF Avengers Di saat itu pesawat ini sedang berpatroli di atas laut segitiga bermuda geng Dalam kejadian tersebut Setelah 2 jam mereka melakukan penerbangan udara Terjadi sebuah percakapan di radio Antara komandan penerbangan dengan pihak yang ada di landasan Nah dikatakan di dalam percakapan tersebut Si komandan ini merasakan yang namanya disorientasi bersama awak kapal yang lain Jadi mengalami hal yang sangat aneh gitu Dalam hitungan menit setelah percakapan Kelima TBF Avengers ini akhirnya hilang kontak Dan lenyap begitu saja Nah mereka bener-bener gak sempat memberi sinyal SOS Namun dari ratusan kejadian kecelakaan yang dialami oleh pesawat-pesawat dan kapal-kapal di segitiga bermuda ini Ternyata ada beberapa orang yang berhasil selamat dalam insiden segitiga bermuda ini geng Nah mari kita bahas satu persatu Kejadian orang-orang selamat beserta dengan pengakuan mereka ketika mengalami insiden di segitiga bermuda Yang pertama Bruce Gernon Cerita Bruce Gernon bermula ketika dirinya akan terbang bersama ayahnya serta rekan bisnisnya nih geng Yang bernama Chuck Lafayette dari Bandara Undertown di Bahama Memakai pesawat jenis B-Craft Bonanza A-36 Ketika dia terbang di dekat pulau bumi ini Dia melihat segumpalan awan dengan puncak ketinggian 18 km dari permukaan laut Dan awan itu muncul dari permukaan bumi geng Pada awalnya Bruce ini berpikir kalau dia dapat melintasi atau ngelewatin awan tersebut gitu ya Kayak ngitarin gitu geng Namun tiba-tiba secara aneh awan tersebut membentuk sebuah lingkaran dengan tengahnya yang bolong seperti donat Nah setelah beberapa menit semakin terlihat jelas Kalau awan yang ada di Andros dan Bumini ini adalah sebuah awan yang sama dengan diameter kira-kira 48 km Jadi cukup gede gitu geng Bruce ini berusaha untuk keluar dari dalam awan tersebut Sehingga dia melihat sebuah jalan berbentuk U di sebelah barat awan tersebut Setelah sejauh 20 km mencoba terbang berusaha untuk keluar dari tempat tersebut Di saat mereka mencoba melewati tempat itu Tiba-tiba saja mereka seperti masuk ke dalam sebuah terowongan Dan pesawatnya itu kayak ringan melayang gitu loh geng Dan kecepatan momentumnya semakin bertambah Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari awan tersebut Setelah 34 menit berjuang berusaha untuk keluar dari tempat tersebut geng Sampai akhirnya ada kejadian yang sangat aneh Dimana mereka tiba-tiba saja sudah berada di sebuah tempat yang bernama Palm Beach Dan jarak tempuh yang mereka lalui untuk sampai di Palm Beach itu tidak masuk akal Yaitu hanya dalam tempo 47 menit Padahal jarak yang seharusnya mereka tempuh dari bandara Andros menuju ke Palm Beach ini Harus melalui waktu 72 menit Dan ini bener-bener hanya 50% dari waktu yang seharusnya gitu Dimana jaraknya itu harusnya 402 km Nah ini bener-bener gak masuk akal Ditambah lagi bahan bakar mereka seharusnya tidak cukup untuk mencapai tempat itu Namun dalam posisi tersebut Pesawat mereka masih memiliki sisa bahan bakar Yang dimana itu seolah-olah mereka tidak sama sekali melakukan perjalanan Jadi kayak pesawatnya itu dibawa oleh awan tersebut sampai ke Palm Beach Nah fenomena ini banyak sekali yang mengaitkan dengan keangkeran daripada segitiga bermuda Dan banyak yang percaya kalau kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian lorong waktu Alias time traveler Tapi dalam jarak yang cukup dekat gitu Jadi hanya bisa terjadi di lingkup segitiga bermuda Sampai saat sekarang ini di tahun 2021 Misteri tersebut belum bisa ada yang memecahkannya gitu ya Belum ada yang paham, belum ada yang tau, belum ada yang ngerti Apa yang sebenarnya terjadi Bahkan para ilmuwan pun sudah mencari-cari teori sebenarnya Namun tidak ada yang benar-benar bisa relate gitu Nah namun dibalik semua itu Bruce Gernon ini sangat bersyukur karena Dia adalah salah satu dari ratusan orang yang terjebak di segitiga bermuda Namun hanya sedikit yang dapat selamat gitu ya Ya salah satunya dia Kita ke orang selanjutnya yang berhasil selamat di segitiga bermuda Nah yang selanjutnya ini bernama Carrie Gordon Carrie Gordon ini sebenarnya adalah seorang profesional Yang sudah terbiasa menerbangkan pesawat Namun untuk pertama kali dia harus mengalami hal yang tidak menyenangkan Ketika menerbangkan pesawat di atas perairan segitiga bermuda Nah di saat itu Carrie ini berencana untuk terbang dari Naval Air Station di Key West Menuju ke Ormond Beach Nah di saat dia terbang di atas laut Dia teringat tentang pesan seorang teman yang sesama pilot gitu ya Yaitu tentang adanya deep airspace Kalau di bahasa Indonesia kan ada airah udara mati gitu ya Ini letaknya area di atas teluk antara Keys dan Florida Dan disana terkenal sebagai tempat para pilot itu kehilangan kontak dan radio Nah di dalam perjalanan dia menuju ke Ormond Beach Carrie memang berhasil dengan selamat Namun masalah justru muncul ketika dia pulang geng Pada awalnya dia sempat diminta untuk merubah rute gitu ya Karena diperkirakan badai akan datang Namun Carrie tidak menghiraukan dia tetap melalui jalur tersebut Dan pertama kali dia mendapatkan masalah Itu ketika dia melintasi atas Naples Disana dia mulai kehilangan kendali atas pesawatnya geng Tiba-tiba saja semuanya tuh gelap geng Dan dia tidak bisa melihat batas antara udara dengan laut Bahkan kompasnya gak berfungsi Jadi tidak tahu arahnya harus kemana Dan alat pengukur ketinggian pesawatnya itu berputar terus-terusan tidak menentu Nah ini udah kejadian yang sangat aneh nih Memang kalau misalkan kejadian kayak gini nih Banyak yang mengaitkan tentang medan magnet yang sangat kuat Yang berada di segitiga bermuda Yang menyebabkan si kompas ini tidak bisa berfungsi Karena kan yang namanya kompas itu berhubungan dengan medan magnet geng Pada akhirnya karena memang Carrie ini adalah seorang penerbang profesional Dia berusaha untuk menaikkan pesawatnya lebih tinggi lagi Lalu setelah dia naik sekitar 4000 kaki Atau di ketinggian 1219 meter Carrie pun akhirnya berhasil terhubung dengan radio kembali Dan akhirnya secara tiba-tiba dan ajaib Dia bisa melihat cahaya lampu yang berada di daratan atau di bawahnya geng Semenjak saat itulah Carrie merasa segitiga bermuda ini bukan sebuah mitos yang bohong Karena dia sudah merasakan hampir saja diterkam oleh bahayanya segitiga bermuda Setelah kejadian tersebut dia langsung mendarat dengan selamat Dan menceritakan kisahnya dengan sangat dramatis gitu ya Ya karena gimana? Maut sudah di depan mata Ya syukur alhamdulillahnya dia masih bisa selamat Dan masih bisa bercerita tentang bagaimana seramnya segitiga bermuda Karena memang tidak ada yang bisa menebak gitu ya Apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya itu ada apa Gitu ya di segitiga bermuda ini Nah orang-orang yang beruntung kayak gini Itu hanya sebagian kecil Dan mereka sendiri juga tidak bisa menceritakan secara detail Karena yang mereka lihat itu Kalau nggak awan hitam semuanya gelap atau semuanya putih Atau tiba-tiba udah hilang mati aja gitu Jadi benar-benar masih menjadi misteri Selanjutnya yang berhasil selamat Ini terjadi kepada seorang penyelam Yang sedang mencari bangkai kapal korban segitiga bermuda Ada sebuah kejadian yang sangat menarik dan tidak kalah heboh Yang terjadi di segitiga bermuda ini geng Yaitu kejadian hilangnya kapal SS Cotopeksi Silahkan koreksi gue kalau gue salah dalam pengucapan ya geng ya Disini tulisannya tuh Cotopeksi Apa bacanya tuh Cotopeksi? Atau apa nih? Kita bacanya Cotopeksi aja ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia SS Cotopeksi ini adalah salah satu dari sekian banyak kapal yang tenggelam di segitiga bermuda Di dalam catatan sejarah kapal SS Cotopeksi ini tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak Itu pada tahun 1925 Namun dari rekaman jejak perjalanannya Kapal SS Cotopeksi ini melalui perairan segitiga bermuda geng Di saat itu mereka sedang melakukan perjalanan dari South Carolina Amerika Serikat Menuju Havana, Cuba Kapal SS Cotopeksi ini mulai berlayar pada tanggal 29 November 1925 Kapal ini membawa 32 orang awak kapal di dalamnya Seiring berjalan waktu hilangnya kapal SS Cotopeksi ini Menjadi tanda tanya dan misteri yang sangat besar bagi masyarakat di saat itu Bahkan sejumlah media mengatakan kalau ada beberapa kali penampakan kapal yang dikait-kaitkan dengan kapal hantu gitu ya Yang terlihat di perairan Kuba Dan selalu dikaitkan kalau kapal hantu tersebut adalah wujud dari SS Cotopeksi yang hilang ini Namun karena rasa penasarannya gitu ya Akhirnya masyarakat modern itu mencari tahu jejak daripada SS Cotopeksi ini Sampai akhirnya salah satu penyelam mencari titik keberadaan kapal SS Cotopeksi ini Menurut catatan sejarah Dan akhirnya dia menemukan titik dimana tenggelamnya kapal tersebut Nama penyelam sekaligus peneliti ini bernama Michael Burnett Dia mengakui kalau dia itu sudah tidak terhitung lagi gitu ya Menyelami lautan untuk mencari bangkai-bangkai kapal Namun dalam misi dia kali ini Ini merupakan misi yang sangat luar biasa yang pernah dia lakukan Di dalam pencarian SS Cotopeksi ini Michael Burnett benar-benar menggunakan perhitungan yang sangat matang Bahkan bisa dikatakan nyawanya sendiri menjadi taruhannya Sudah 95 tahun lamanya misteri daripada SS Cotopeksi ini tidak bisa terbongkar Ya udah sampai hampir satu abad kan Cuma akhirnya Michael Burnett ini berhasil gitu ya Ya bayangin aja tuh kapal di bawah laut itu udah tumbuh terumbu karang gitu ya Gimana bisa dikenali lagi Namun penyelam yang satu ini benar-benar sangat luar biasa Di dalam misinya itu dia berhasil menemukan sejumlah dokumen penting Tentang kapal SS Cotopeksi ini Mulai dari dokumen asuransi kapal Sampai ke rekaman panggilan terakhir Yang dilakukan oleh kapal SS Cotopeksi ini Pada tanggal 1 Desember 1925 Gila benar-benar penemuan yang sangat berharga geng Di dalam penelitian ini Ruto kapal dan prediksi terakhir kali dia hilang Itu diperhitungkan secara benar-benar Dan diurutkan secara matang gitu Lalu tim daripada Michael Burnett ini Menelusuri situs yang bernama Bear Rack Di sekitar San Agustin, Florida Nah setelah di crosscheck wilayah dan kecocokan dokumen Bisa dipastikan bangkai kapal yang mereka temukan itu Adalah bangkai kapal SS Cotopeksi Yang hilang tahun 1925 Di perairan Segitiga Bermuda geng Gokil ya Sebuah penemuan yang sangat luar biasa Yang harusnya sudah tidak bisa ditemukan lagi 95 tahun geng lamanya Akhirnya bisa ditemukan Memang kalau orang sudah tekat Pasti bisa menemukan hal tersebut Selanjutnya Ini dialami oleh negara tetangga kita Yaitu Malaysia Dimana ada pilot dari Malaysia Itu pernah melintasi Segitiga Bermuda Dan hampir saja tewas oleh keganasan tempat ini Pilot Malaysia yang selamat setelah mengumandangkan azan Pilot ini bernama Dion Abu Bakar Dia menjadi pusat perhatian Setelah selamat dari tragedi yang terjadi di Segitiga Bermuda Menurut pengakuan Dion ini Dia selamat dikarenakan dia melakukan azan Di saat mengalami hal yang sangat mengerikan di atas perairan Segitiga Bermuda Kejadian yang dia alami adalah ketika dia terbang di atas langit perairan Segitiga Bermuda tersebut Seketika sekelilingnya dia itu semuanya berubah putih Seperti kapas Kebayang gak? Benar-benar putih tidak ada gambaran apapun Tidak ada batasan antara langit dan bumi Tidak ada batasan antara udara dan laut Jadi benar-benar putih Seperti masuk ke dalam cahaya Dalam kondisi tersebut Dion ini benar-benar merasa ketakutan Apalagi dia sudah mengetahui Daerah tersebut sering sekali terjadi Hal-hal yang tidak masuk akal Alias berbahaya Kebiasaan seorang muslim Terutama muslim yang berada di Indonesia Serta beberapa negara Asia gitu ya Apabila mengalami sebuah bencana Pasti yang akan kita lakukan adalah Mengucap astagfirullahaladzim Ya kan? Dan meminta pertolongan kepada Allah Dan yang paling sering Kalau bencana besar Itu adalah adzan Nah itulah yang dilakukan oleh pilot beragama muslim ini Dia seketika melakukan adzan Dengan spontan ketika mengalami hal yang menakutkan ini Dia melakukan adzan sampai selesai Dengan suara yang sangat keras Di saat itu dia sudah lepas kendali Jadi udah pasrah Benar-benar dia terbang Di sebuah lingkup putih yang gak jelas arahnya mau kemana Dan dia adzan dengan kuat Sederas-derasnya Sampai dia selesai adzan Dia membuka mata Tiba-tiba saja Sekelilingnya kembali berubah menjadi normal Langit yang berwarna biru cerah Lautan kembali terlihat Daratan yang hijau kembali terlihat Nah kejadian ini terjadi pada tahun 1964 Di saat itu Kapten Dion ini Sudah menjadi seorang Kapten Yang sangat mahir dalam mengendalikan pesawat Ketika kejadian itu selesai Seisi alam semesta berubah menjadi Cerah kembali Terlihat biru lagi Daratan terlihat lagi Masalah tidak berhenti sampai disitu Tiba-tiba saja Pesawat yang dikendalikan oleh Kapten Dion ini Terlihat menukik ke bawah Hampir jatuh Menghantam lautan Atau dengan kata lain itu Spiral Driver Berkat kepiawaian atau keahlian Kapten Dion ini Dia akhirnya bisa mengangkat kembali Pesawatnya untuk terbang normal Akhirnya mereka selamat Dan mereka berhasil mendarat Di Florida, Amerika Serikat Nah Kapten Dion ini Pernah menjadi seorang pilot charter Di perusahaan penerbangan Air American Sekitar tahun 1970-an Dia mempelajari ilmu penerbangan Di Singapore Flying Club Pada tahun 1964 Dan pesawat-pesawat yang pernah dia terbangkan itu Ada Hercules C-130 Boeing 747 Dan Boeing 757 Serta Airbus 320 Nah memang berarti dia ini sudah ahli Di dalam penerbangan Namun tetap aja Ketika di perairan Segitiga Bermuda Dia sudah lepas kendali Yang hanya bisa dia lakukan adalah Hanyalah berdoa Dan meminta pertolongan Allah SWT Ya mau seahli apapun Kalau kondisinya udah putih semua Lo mau ngendalikan pesawat Kayak gimana lagi Satu-satunya yang bisa lo lakukan Hanya berdoa Meminta pertolongan Ya kan Narik tuas Atau narik pegas Dari pesawat juga Nggak ada efeknya gitu ya Kita ke kejadian terakhir Kejadian terakhir ini Adalah sebuah kejadian Yang tadi di awal Sempat gue ceritakan Yaitu Hilangnya Pesawat pembom Amerika Serikat Sebanyak 5 pesawat Di Segitiga Bermuda Nah Kejadian ini Masih menyimpan misteri Karena ternyata Salah satu dari Pilot atau penerbang Itu dikatakan Masih hidup Namanya adalah George Richard Paonesa Dia ini adalah Salah satu Juru bom Yang berpangkat Sersan Yang ikut dalam Penerbangan Pasukan TBM Atau TBF Avenger TBM atau TBF Avenger ini Seperti yang gue ceritakan tadi Itu hilang Kontak Dan tidak pernah ditemukan Sama sekali Sampai sekarang Setelah terbang Di perairan Segitiga Bermuda Namun anehnya Beberapa saat Atau beberapa waktu kemudian George Paonesa ini Tiba-tiba saja Mengirimkan pesan telegram Kepada keluarganya Nah yang perlu kalian ketahui Ini pesan telegram Bukan aplikasi telegram Yang di handphone Kayak sekarang ya Telegram zaman dulu tuh Alat komunikasi Dia bentuknya kayak ketuk-ketuk gitu Nah itu Belum kayak sekarang lah gitu ya Kalau sekarang kan udah canggih banget Handphone Dulu belum ada Namanya telegram nih ya Buat bocil-bocil nih Yang belum tahu ya Nah pria kelahiran New York 1917 ini Memang ditugaskan Dalam sebuah pelatihan Pemboman di Ness Ini merupakan sebuah Pangkalan udara Angkatan Laut Milik Amerika Serikat Yang terletak Di Fort Lauderdale Florida Dia berangkat bersama 13 penerbang lain Dengan jumlah pesawat Sebanyak 5 Pesawat Avenger Dan mereka ini Sedang melakukan Pelatihan navigasi Di hari itu George ini bertugas Sebagai Radioman Atau operator radio Untuk pesawat Yang dikendalikan oleh Kapten Edward Joseph Power Dan Howell Orin Sebagai penembak torpedo Nah Namun naasnya Setelah 90 menit take off Pesawat ini Hilang kontak Di perairan Segitiga Bermuda Pencarian besar-besaran Dilakukan oleh Amerika Serikat Di saat itu Dan ini merupakan Tragedi terbesar Dalam sejarah Amerika Serikat Gitu ya Karena memang Ini sangat menyedihkan Bagi Angkatan militer Amerika Serikat Karena kehilangannya itu Di saat latihan gitu geng Sampai-sampai Ini masuk ke dalam berita Gitu ya Dan Amerika benar-benar terpukul Dalam kehilangan 14 pasukan Dan 5 pesawat Pembuomnya ini Kejadian ini Dikenal dengan Flight 19 Atau penerbangan 19 Kejadian ini Menyadarkan dunia Akan eksistensi Segitiga Bermuda Yang tidak main-main Setelah Dilih akini hilang Dan tidak ditemukannya Bangkai Kapal sama sekali Dan semua orang Dianggap mati Tiba-tiba saja Telegram dari George Paonesa ini Dikirimkan ke keluarganya Keanehan ini Didukung oleh Pemaparan John F. Myrie Dia ini adalah Seorang mantan Pilot Perang Angkatan Darat Amerika Serikat Dalam mewancaranya Bersama Discovery Channel Larry King Live Dan beberapa acara Talkshow lainnya Myrie ini Percaya kalau 2 dari 5 pesawat Flight 19 ini Itu berhasil selamat Dan mendarat Di suatu tempat Di Florida Nah keyakinan ini Berdasarkan pada Penelitian awal Yang ia lakukan Pada tahun 1982 Dan dia bersikukuh Untuk percaya Kalau memang Pesan telegram tersebut Berasal dari Salah satu Awak kapal yang bernama George Paonesa ini Dia menuliskan Semua penelitiannya ini Di sebuah buku The Discovery Of Flight 19 A 30 Years Search The Lost Patrol In The Bermuda Triangel Kalau diartikan Penemuan tentang Flight 19 Atau pernemangan 19 Sebuah pencarian Selama 30 tahun Pesawat patroli Yang hilang Di Segitiga Bermuda Gara-gara buku inilah Banyak yang Salah persepsi Tentang Flight 19 ini Karena ada kata-kata Lost Patrol Yang mengakibatkan Sudut pandang orang Oh ini adalah Pesawat patroli Di saat itu Padahal bukan Di saat itu Mereka sedang Latihan navigasi Jadi bukan sedang Patroli wilayah Jadi ada salah persepsi ya Gara-gara sebuah buku Di dalam bukunya ini Myrie ini percaya Kalau Ada kemungkinan Sersan George ini Berhasil selamat Dari pesawat tersebut Sebelum akhirnya Pesawat Avenger Yang dia tumpangi itu Jatuh dan meledak Dan Myrie juga percaya Kalau Sersan George Paonesa ini Sengaja melakukan AWOL A-W-O-L Ini semacam pamit Tanpa izin Namun bukan berniat Untuk meninggalkan militer Gitu ya Nah Mungkin ini dia lakukan Karena dia ketakutan Dan trauma Dengan apa yang dialami Ketika bertugas Sebagai seorang Militeri gitu Jadi ini adalah Sebuah istilah Dalam kemiliteran gitu ya Nah Dianggap oleh Kayaknya Myrie ini Kalau Sersan George ini Sengaja menghilangkan Jejak untuk bisa Keluar dari Militer Setelah buku tersebut Beredar ya kan Buku dari Myrie ini Beredar Keluarga dari Kapten George ini Mengirimkan sebuah telegram Kepada Myrie Dan para penerbit buku Yaitu Douglas Westfall Dari penerbit Paragon Keluarga Sersan George ini Mengatakan Kalau mereka Mendapatkan sebuah telegram Pada tanggal 26 Desember 1945 Dan telegram tersebut Berasal dari keluarga mereka Yang hilang Yaitu Sersan George sendiri Dan pihak keluarga Sangat yakin Kalau pesan tersebut Adalah pesan yang asli Karena di kop suratnya Terlihat jelas Ada logo Western Union Selain itu Nama penulis Juga ditulis Dengan nama yang Sangat familiar Di keluarga George Paonesa ini Yaitu Pengirimnya adalah Georgie Manggilan keluarga Untuk Sersan George Dalam tulisan Surat telegram tersebut Tertulis You have been Misinformed about me I am very much alive Yang artinya Kalian telah menerima Kabar yang tidak benar Tentangku Aku benar-benar Masih hidup Katanya Sontak kabar ini Akhirnya tersebar Ya kan Pesan di telegram ini tersebar Dan semakin memperkuat Teori dalam buku Myrie ini Nah kejadian ini Bahkan semakin memperkuat Kalau George ini Masih hidup Yaitu ketika Kekasih dari Sersan George ini Dia mengakui Kalau sempat melihat Kapten George Sebanyak dua kali Di awal tahun 1950-an Makanya Semenjak saat itu Orang-orang percaya Kalau Kapten George ini Selamat dari Kutukan Segitiga Bermuda Namun dia memilih Untuk menghilang Dari peredaran Agar tidak lagi Berada di dalam Dunia kemiliteran Nah namun Sampai saat sekarang ini Belum ada yang bisa Membongkar Fakta sebenarnya Nah menurut kalian Gimana geng Dari beberapa Kejadian yang sudah Kita kumpulkan tadi Mana kejadian Yang menurut kalian Sangat menakjubkan Coba tinggalkan Komentar di bawah Hala Saya Terima kasih.